Intro Tiga hari dilakukan penyekatan larangan mudik oleh pemerintah dan instruksi langsung oleh Presiden dan muterbalikan pengendara maupun pemudik yang kedapatan akan melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur banyaknya para pemudik yang memaksa untuk pulang ke kampung halaman membuat Dijen Perhubungan Darat turut andil dalam memutus mata rantai COVID-19 Total pemeriksaan sudah 60 orang per hari jadi dalam dua hari sudah 60 orang Jadi dua hari ini ada yang positif? Ada yang positif satu orang hari ini Pemudik ya? Dua hari terakhir ada 120 pengendara yang memaksa pulang ke kampung halaman di wilayah Pantura, Jawa Tengah maupun Jawa Timur terpaksa dilakukan swab antigen sebagai bentuk pengendara maupun pemudik yang melintas kota Karawang dalam keadaan sehat Hasil dari 120 pengendara, ada satu pengendara yang kedapatan positif COVID-19 dan dihimbau untuk isolasi mandiri dan diputar balikan oleh petugas Sementara itu, yang melakukan swab antigen dengan hasil negatif akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan Menurut Ibtu Dede, kepala pendanggung Jawa POS, dirinya dengan petugas gabungan terus memantau pergerakan para pengendara maupun pemudik yang datang dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah yang melintasi pos penyekatan di Tanjung Pura Menurutnya, arus lalu lintas pengendara terpantau masih normal dan diperkirakan peningkatan volume kendaraan akan meningkat menjelang malam hari Dari Karawang, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!